Intro Hai guys, selamat datang di youtube channel learning with Vani Sebelum kalian lanjut nonton video ini Jangan lupa ya di subscribe channelnya dan di like videonya Thank you Intro Halo semuanya Kembali lagi di video tutorial exercise financial accounting SAP modul AC010 Oke, di video ini kita akan mengerjakan exercise 14, 15, dan 16 dari modul financial accounting SAP unit 4 mengenai accounts receivable Oke, langsung aja kita login ke dalam akun SAP kita masing-masing Kliennya jangan lupa diganti menjadi 922 Lalu silahkan kalian masukkan user dan juga password kalian masing-masing Kalau udah, kalian bisa tekan enter Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP EC Access Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan mengerjakan exercise 14 mengenai integration with sales order management Lalu exercise 15 mengenai credit management dan juga exercise 16 mengenai closing procedures in accounts receivable Oke, langsung aja kita mulai dari exercise 14, integration with sales order management Jadi, di exercise 14 ini kita akan mengerjakan berbagai macam transaksi terkait dengan penjualan kepada customer Mulai dari membuat sales order, lalu mengirimkan barangnya kepada customer Sampai nanti kita mengirimkan tagihan kepada customer Oke, kita langsung aja Kita mulai dari task yang pertama Carry out a sales process Kita lihat dulu ke modulnya Oke, di modul dikatakan Sales organization di Frankfurt Atau kodenya adalah 1000 Itu menerima purchase order dari company backer sekian-sekian Atau ini kodenya di kita adalah CS Tomer sekian-sekian Nah, si CS Tomer ini order 2 PAM Modelnya K-Steel-I-6-170-230 Nah, nomor materialnya adalah P-109 Nomor purchase ordernya adalah 12 pager-pager Dan tanggalnya adalah tanggal hari ini Di sini dikatakan kita diminta membuat sales order Dengan distribution channelnya adalah final customer sales Dan divisionnya adalah cross division sales Customernya request bahwa pengirimannya itu dilakukan 1 minggu dari hari ini Oke, kita coba buat sales ordernya Kita kembali ke aplikasinya Oke, untuk membuat sales order Kita akan membuka menu logistik Bukan menu accounting Kenapa? Karena sales order biasanya dibuat oleh bagian sales Maka kita bukanya menu logistik Bukan oleh bagian accounting Nah, sekarang kita akan coba lihat Integrasi antara modul accounting Dengan modul logistik Maka nanti kita bisa lihat bahwa Walaupun kita membuatnya itu dari menu logistik Pada akhirnya nanti pada saat ada tagihan kepada customer Itu nanti akan terintegrasi juga dengan bagian accounting Oke, kita langsung buka menunya ya Kita bisa buka dari menu logistik Lalu sales and distribution Lalu sales Lalu order Lalu kita pilih yang create Atau kodenya adalah VA01 Kita bisa double klik Oke, kita masuk ke dalam halaman Create sales order initial screen Di bagian order type-nya Silahkan kalian masukkan TA Lalu sales organization-nya adalah 1000 Distribution channel-nya adalah 10 Division-nya adalah 00 Kalau udah, kita bisa enter satu kali Oke, maka kita masuk ke dalam halaman Create standard order overview Jadi di halaman ini Kita akan memasukkan detail Mengenai sales order yang kita buat Jadi kita buat sales order ini Untuk customer yang mana Lalu unitnya apa aja Berapa jumlahnya Itu akan kita masukkan keterangannya di halaman ini Maka di bagian sold to party-nya Kita bisa masukkan customer kita masing-masing Yang CS tomor Lalu kode kelas Dan juga nomor urut kalian masing-masing Jangan sampai salah ya CS tomor Kode kelas Dan juga nomor urut kalian Lalu untuk PO number-nya Silahkan masukkan 1, 2 Kode kelas Dan juga nomor urut kalian masing-masing 1, 2 Kode kelas Dan juga nomor urut Untuk PO date-nya Silahkan kalian masukkan tanggal hari ini Atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini Oke, saya akan masukkan tanggal 8 Karena saya mengerjakan exercise-nya di tanggal 8 Lalu untuk requested delivery date-nya Silahkan kalian masukkan 1 minggu dari tanggal hari ini Karena saya mengerjakannya di tanggal 8 1 minggu dari tanggal 8 adalah tanggal 15 Kalian sesuaikan aja ya Kalau udah keisi otomatis 1 minggu setelah tanggal hari ini Yaudah, diemin aja Tapi kalau belum Kalian isi 1 minggu setelah tanggal PO date kalian Oke Kalau udah, kita pindah lagi ke bagian bawah Kita isi detail mengenai material yang dipesan Di bagian materialnya Silahkan kalian masukkan Materialnya adalah P-109 Seperti yang di modul tadi ya P-109 Lalu untuk order quantity-nya Kita bisa masukkan 2 Karena customer tersebut memesan sebanyak 2 unit Kalau udah, kita bisa enter 1 kali Oke, maka disini Keterangan mengenai item yang dipesan oleh customer tersebut Sudah muncul ya Itemnya adalah Palm Stalgus Ideas Norm Sebanyak 2 piece Nah ini kalau kita geser Maka ada keterangannya bahwa Harganya adalah Rp3.500 2 piece Maka totalnya adalah Rp7.000 Oke, disini juga ada keterangannya nih Net value-nya adalah Rp7.000 Jadi nanti pada saat kita membuat sales order Kita udah gak perlu lagi tuh Masukin keterangan mengenai harganya Karena nanti harganya akan mengikuti harga Yang sudah disetting oleh perusahaan sebelumnya Oke, jadi kalau kalian sudah cek Customer-nya sudah sesuai Lalu material dan juga quantity-nya sudah sesuai Maka kita bisa save Kita bisa klik save Oke, maka di kiri bawah akan ada keterangan Standard order sekian-sekian has been saved Nah ini nomor standard ordernya Silahkan kalian catat Oke, saya sudah mencatat nomor standard order saya Kita bisa close aja Lalu kita bisa slash end Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP isi access Tag 1 selesai Kita lanjut ke tag 2 Create outbound delivery Jadi setelah kita selesai membuat sales order Maka selanjutnya kita akan mengatur Pengiriman barang kepada customer Sesuai dengan requested delivery date-nya Jadi pada saat tanggal pengiriman yang diinginkan oleh customer Kita akan mengirimkan barangnya Nah, pada saat kita mau mengirimkan barang Maka kita harus membuat dokumen pengiriman terlebih dahulu Bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah kita bisa buka dari menu logistik Lalu sales and distribution Lalu kita pilih yang shipping and transportation Lalu outbound delivery Lalu create Lalu single document Lalu kita pilih yang with reference to sales order Karena kita sudah membuat sales order sebelumnya Maka kita pilih yang with reference to sales order Oke, kita langsung double klik aja Oke, kita masuk ke dalam halaman Create outbound delivery with order reference Di bagian shipping point-nya Silahkan kalian masukkan seribu Lalu untuk selection date-nya Silahkan kalian masukkan tanggal requested delivery date-nya Yang tadi ya, yang satu minggu setelah tanggal hari ini Maka saya akan masukkan tanggal 15 bulan 5 tahun 2022 Silahkan kalian sesuaikan dengan requested delivery date kalian yang tadi Lalu untuk ordernya Silahkan kalian masukkan nomor standard order dari tag 1 yang tadi Harusnya sih sudah terisi otomatis ya Tapi kalau belum Kalian silahkan masukkan nomor standard order dari tag 1 yang tadi Kalau sudah, kita bisa enter aja satu kali Oke, kita masuk ke dalam halaman delivery create overview Nah, karena tadi di halaman sebelumnya Kalian sudah memasukkan nomor standard order-nya Sebagai reference-nya Maka di halaman ini Kalian sudah tidak perlu memasukkan informasi apa-apa lagi Karena datanya ngeling nih Otomatis data yang tadi ada di dalam sales order kalian Akan ditarik masuk ke dalam delivery ini Jadi, kalian tidak perlu meng-input ulang item Yang dipesan oleh customer tersebut Kita cek aja bahwa customer-nya sudah benar Materialnya juga benar Dan juga kuantitinya sudah sesuai Kalau sudah, kita bisa langsung save Kita klik save Oke, maka nanti di kiri bawah ada keterangan Delivery sekian-sekian has been saved Artinya adalah dokumen pengirimannya sudah berhasil tersimpan Nah, ini nomor delivery-nya Kalian catat juga ya Oke, kalau sudah Kita bisa slash n aja Nah, belum selesai Barusan kita baru membuat dokumen Untuk melakukan pengirimannya Tapi, nggak bisa langsung kirim gitu aja nih Kita harus keluarin dulu barangnya dari gudang Nah, untuk mengeluarkan barang dari gudang Kita perlu membuat dokumen yang namanya Transfer order Transfer order ini adalah dokumen yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan barang dari gudang Jadi, tanpa adanya transfer order Bagian gudang nggak bisa nih keluarin barang senaknya Maka dari itu kita bisa buat dulu transfer ordernya Caranya adalah Kita bisa buka menu logistik Lalu sales and distribution Lalu shipping and transportation Lalu picking Lalu create transfer order Lalu kita pilih yang single document Atau kodenya adalah L-T-03 Kita bisa double click Oke, kita masuk ke dalam halaman Create transfer order for delivery node initial screen Di bagian warehouse numbernya Silahkan kalian masukkan Jadi kita akan mengambil material ini Atau mengeluarkan material ini Ini dari gudang 010 Lalu untuk deliverynya Silahkan kalian masukkan delivery number Yang tadi kalian dapatkan dari awal tax 2 ini Atau seharusnya ini sudah terisi otomatis ya Nomor delivery kalian masing-masing Kalian cek aja benar nggak ini nomor kalian Lalu di bagian activate itemnya Pastikan ini sudah tercentang Dan pastikan di bagian foreground or backgroundnya Kalian pilihnya yang system guided Kalau udah kita bisa enter satu kali Oke, maka kita masuk ke dalam halaman Create TO atau transfer order for delivery overview deliveries Nah, disini kita cek aja bahwa Oke, materialnya benar ya P109 sebanyak 2 unit Kalau udah kita bisa langsung pause Kita klik pause Oke, maka di kiri bawah ada keterangan Transfer order sekian-sekian kredit Artinya adalah dokumen transfer ordernya Sudah berhasil terbuat Nah, ini jangan lupa dicatat juga ya Oke, kalau udah kita bisa slash n aja Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP C-Access Oke, jadi setelah kita berhasil mendapatkan transfer order Atau surat izin untuk mengeluarkan barang dari gudang Selanjutnya kita akan mengirimkan barangnya ke customer Maka dari itu sekarang kita akan membuat transaksi pengiriman barang ke customer Atau pause the goods issue Caranya adalah kita bisa buka dari menu logistik Lalu sales and distribution Lalu shipping and transportation Lalu pause goods issue Lalu kita pilih yang outbound delivery single document Atau kodenya adalah VL02N Kita bisa double klik Oke, kita masuk ke dalam halaman change outbound delivery Di sini kalian make sure ini sudah terisi nomor outbound delivery kalian masing-masing Yang ada di awal tax 2 tadi Kalau udah kita bisa klik pause goods issue Kita klik Maka nanti di kiri bawah akan ada keterangan Delivery sekian-sekian has been safe Artinya adalah kita sudah berhasil melakukan posting untuk goods issue-nya Selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana jurnal yang terbentuk atas transaksi goods issue ini Caranya adalah kita bisa ke menu environment yang ada di bagian atas Lalu kita pilih yang document flow Kita klik Maka kita masuk ke dalam halaman document flow Di sini kita bisa lihat alur dari transaksi penjualan yang kita lakukan Mulai dari membuat standard order Ini adalah nomor standard order saya Statusnya adalah completed Lalu selanjutnya adalah delivery Selanjutnya adalah transfer order Dan barusan kita sudah berhasil melakukan posting terkait dengan goods issue Di sini ada nomor untuk goods issue-nya nih Nomor dokumennya Nomor dokumen goods issue ini bisa kalian catat Saya juga akan catat nomor goods issue saya Kalau sudah kita bisa arahkan kursor kita di bagian goods issue Lalu kita bisa klik display dokumen Atau yang ada gambar kacamata nih di bagian atas Kita klik Lalu kita bisa pilih yang accounting document Kita klik Oke lalu nanti akan muncul list of documents in accounting Kita bisa pilih yang accounting document yang paling atas Kita klik Oke maka disini sudah muncul jurnal yang terbentuk atas goods issue yang barusan kita lakukan Jadi pada saat kita mengeluarkan barang dari gudang untuk kita kirimkan ke customer Maka akan terbentuk jurnal di bagian accounting yaitu cost of goods sold di sebelah debit dan finish goods inventory di sebelah kredit Jadi kalau kita keluarin barang dari gudang kita kirim ke pelanggan Biasanya kan kita jurnalnya COGS pada finish goods inventory COGSnya bertambah Lalu inventory kita berkurang karena kita keluarin barang untuk kita kirimkan ke customer Jadi jurnalnya sudah benar ya Sudah sesuai juga sama yang biasanya kita pelajari di mata kuliah accounting Lalu untuk amountnya kenapa sih amountnya 1115,60 Karena ini sesuai dengan cost per unit kita Tau dari mana berapa costnya Biasanya untuk perhitungan cost per unitnya itu adalah urusannya orang management accounting Nanti kalian akan belajar lebih lanjut terkait dengan penetapan cost per unit di mata kuliah management accounting SAP Oke kalau udah kita bisa slash n aja Kita slash n Oke kita sudah kembali ke dalam halaman SAP isi akses Tax 2 selesai Kita akan lanjutkan ke tax 3 Create a billing document Jadi tadi setelah kita membuat sales order di tax 1 Lalu mengatur pengiriman di tax 2 Selanjutnya di tax 3 ini kita akan membuat dokumen penagihan atau billing dokumen Jadi kita akan mengirimkan tagihan kepada customer terkait penjualan yang kita lakukan Oke caranya untuk membuat billing dokumen adalah kita bisa buka menu logistik Lalu sales and distribution Lalu billing Lalu billing dokumen Lalu kita pilih yang create Atau kodenya adalah VF01 Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman create billing dokumen Nah disini di bagian dokumennya seharusnya sudah terisi otomatis nomor delivery number kalian Yang kepalanya 800 Jadi kita akan membuat tagihan atas barang yang sudah kita kirimkan di tax 2 sebelumnya Maka disini kalau kalian cek sudah benar nomor dokumennya Dokumennya kita bisa langsung save Kita klik save Maka nanti di kiri bawah akan ada keterangan dokumen sekian-sekian has been saved Artinya adalah dokumen penagihannya sudah berhasil tersimpan Silahkan kalian catat lagi nomor dokumennya Oke kalau sudah kalian catat ini kalian close Nah sekarang kita mau lihat nih Pada saat kita membuat billing dokumen Bagaimana jurnal yang terbentuk di bagian accountingnya Caranya adalah kita bisa klik billing dokumen yang ada di bagian kiri atas Lalu kalian pilih display Kita klik Nah disini untuk billing dokumennya Harusnya sudah terisi otomatis nomor billing dokumen kalian yang tadi Yang barusan kalian catat Kalau sudah kita langsung enter aja satu kali Maka disini akan muncul invoice atas penjualan yang kita lakukan Nah di bagian kiri atas kalian bisa klik accounting overview Lalu kalian pilih yang accounting dokumen Kita double klik aja Oke maka disini sudah muncul jurnalnya Jadi pada saat kita membuat billing dokumen Secara otomatis di bagian accounting akan terbentuk suatu jurnal Yaitu CS tomer sekian-sekian di sebelah debit sebesar Rp7.000 Dan sales revenue di sebelah kredit sebesar Rp7.000 CS tomer sekian-sekian ini maksudnya adalah accounts receivable ya Jadi pada saat kita melakukan penjualan Kita akan membuat jurnal Accounts receivable di sebelah debit Dan sales revenue di sebelah kredit Oke udah sama ya jurnalnya sama yang biasanya kita pelajari di mata kuliah accounting Oke kalau udah sesuai kita bisa slash n aja Oke kita kembali ke dalam halaman SAP C-Access Oke taks 3 selesai Kita akan lanjut ke taks 4 Check billing dokumen information in accounts receivable Jadi di taks 4 ini kita mau melihat apakah billing dokumen yang kita buat barusan Itu sudah masuk ke dalam customer line item atau ke dalam data customernya Caranya adalah kita bisa buka menu accounting Oke sekarang kita udah buka menu accounting nih Oke accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu account Lalu kita pilih yang display or change line item Atau kodenya adalah FBL5N Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman customer line item display Di bagian customer accountnya Silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing CS tomer, kode kelas dan juga nomor urut kalian Lalu company codenya 1000 Lalu kita geser ke bagian bawah Di bagian line item selectionnya Di bagian status yang open item Di bagian open add key datenya Silahkan kalian masukkan tanggal 1 minggu dari tanggal delivery kalian Oke jadi kemarin kan kita membuat dokumen sales ordernya Menggunakan tanggal hari ini Atau tanggal kalian mengerjakan transaksi ini Lalu untuk delivery datenya Itu adalah 1 minggu dari tanggal hari ini Oke Nah sekarang Untuk check billing dokumennya Kita akan menggunakan tanggal 1 minggu lagi Dari tanggal deliverynya Berarti kita masukkan 2 minggu Dari tanggal kalian mengerjakan eksersis ini Oke Maka saya akan masukkan tanggal 22 Karena saya mengerjakan eksersis ini di tanggal 8 Mei 2 minggu dari tanggal 8 Mei adalah tanggal 22 Kalian silahkan sesuaikan dengan tanggal kalian mengerjakan eksersis ini Oke Kalau udah Kita bisa execute Oke Maka kita masuk ke dalam halaman customer line item display Di sini kalian bisa lihat Kalau di saya di bagian atas nih Ini ada dokumen sebesar 7 ribu nominalnya Yang dibuat tanggal 9 Mei 2022 Ini tanggal saya mengerjakan eksersisnya Ini adalah hutang atas penjualan yang baru saja kita lakukan ke customer tersebut Jadi kita bisa lihat ya Bahwa tagihan yang baru saja kita buat Itu sudah masuk ke dalam customer line itemnya Nah kalau kita mau lihat lebih detail lagi Mengenai angka 7 ribu ini Kalian bisa centang dokumen yang nominalnya 7 ribu ini Di bagian kiri sini nih kalian centang Lalu kalian pilih environment Lalu kita pilih yang display document Kita klik Maka kita masuk ke dalam halaman display document line item 001 Kita bisa klik call up document overview Yang gambarnya gunung dan matahari ini Kita klik Oke maka di sini akan muncul nih Jurnal yang tadi Asal-usul dari angka 7 ribu itu adalah Dari jurnal customer sekian-sekian Pada sales revenue sebesar 7 ribu Oke kalau udah kita bisa slash n aja Kita slash n Oke kita kembali ke dalam halaman SAP isi akses Talks 4 selesai Selanjutnya kita akan mengerjakan exercise 15 Mengenai credit management Jadi di exercise 15 ini Kita akan mencoba membuat transaksi Terkait dengan credit management customer Mulai dari mengatur master data customer terkait credit management Dan nanti ceritanya ada customer yang sudah melewati batas limit kreditnya Lalu nanti kita akan mencoba bagaimana caranya menaikkan batas limit kredit customer Sehingga customer tersebut dapat melakukan pemesanan barang ke kita Oke kita langsung aja kita mulai dari task yang pertama List customers with missing credit data Jadi di task 1 ini Kita mau coba lihat nih Ada gak sih customer yang belum kita atur limit kreditnya Caranya adalah kita bisa buka menu accounting Lalu financial accounting Lalu account receivable Lalu credit management Lalu credit management info system Lalu kita pilih yang missing data Atau kodenya adalah F.32 Kita double klik Oke maka kita masuk ke dalam halaman customers with missing credit data Di bagian company code nya Kita bisa masukkan angka seribu Company code seribu Untuk customer nya biarkan kosol Karena kita mau lihat nih Di company code seribu Ada customer siapa aja sih Yang belum kita atur limit kreditnya Kalau udah kita bisa execute Oke maka disini akan ditampilkan list dari customer yang belum kita atur Terkait dengan limit kreditnya Ternyata ada cukup banyak ya Nah sekarang kita mau coba cek Untuk customer kita masing-masing Apakah limit kreditnya sudah diatur atau belum Nah daripada kalian scroll satu-satu Untuk cari customer kalian Ini kan cukup panjang Jadi kalau di scroll agak capek ya Maka kita bisa gunakan bantuan teropol Kita bisa klik find yang ada di bagian atas nih Gambar teropol Nah kita bisa masukkan customer kita masing-masing Di bagian find ini Saya akan masukkan customer saya CS tomer Kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing Kalau udah kita bisa centang hijau Oke maka disini sudah muncul CS tomer F00 atau customer saya Keterangannya central data is missing Artinya adalah Saya belum melakukan pengaturan Terkait limit kredit untuk customer saya Maka dari itu sekarang Kita akan melakukan pengaturan Untuk batas kreditnya terlebih dahulu Oke ini kalian X aja dulu Kita udah tau bahwa ini belum diatur Kita X Ini juga kita X Kita slash N dulu Oke Tax 1 selesai Kita akan lanjutkan ke tax 2 Maintain credit management master data Jadi tadi di tax 1 Kita sudah cek Bahwa kita belum melakukan pengaturan Terkait batas kredit untuk customer kita Di tax 2 ini Kita baru akan melakukan pengaturannya Caranya adalah Kita bisa ke menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu credit management Lalu master data Lalu kita pilih yang change Atau kodenya adalah FD32 Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman Customer credit management change Initial screen Di bagian customernya Silahkan kalian masukkan Customer kalian masing-masing Yang CS tomer sekian-sekian Lalu credit control areanya Silahkan kalian masukkan seribu Lalu di bagian general data Kalian centang yang central data Dan juga di bagian Credit control area data Kalian centang yang status Oke jadi jangan lupa ya Diisi customernya Credit control areanya Lalu centang yang central data Dan juga status Kalau sudah kita bisa enter aja Satu kali Oke kita masuk ke dalam halaman Customer credit management change Central data Nah di bagian total amountnya Silahkan kalian masukkan Satu juta Total amountnya satu juta Lalu individual limitnya adalah Lima ratus ribu Untuk currency nya Silahkan kalian masukkan euro Di sini Maksudnya total amount satu juta Adalah batas kredit Untuk customer kita ini Untuk semua credit control area Adalah satu juta Dengan individual limitnya adalah Lima ratus ribu Individual limit lima ratus ribu Di sini Maksudnya adalah Batas limit untuk setiap Credit control area Adalah lima ratus ribu Jadi satu customer Itu bisa aja kan Melakukan pembelian Dan mempunyai kredit Di beberapa credit control area Nah untuk masing-masing Credit control area nya Limitnya adalah lima ratus ribu Dengan total limit kredit Untuk semua credit control area nya Adalah satu juta Jadi maksudnya Walaupun dia punya utang Di banyak tempat Tapi total dari semua utangnya Di banyak tempat itu Adalah satu juta aja Limitnya Gitu Oke kalau udah Kita bisa enter lagi satu kali Kita masuk ke dalam halaman Customer credit management change status Nah di halaman ini Kita akan mengatur Limit credit customer Untuk credit control area Seribu Jadi khusus untuk Credit control area seribu Nah untuk credit control area seribu Batas limitnya Atau credit limitnya Adalah dua ratus ribu Maka kita bisa Masukkan disini Dua ratus ribu Lalu untuk Rigs category nya Kalian masukkan Kosong-kosong satu Dan untuk Credit trap group nya Silahkan kalian masukkan juga Kosong-kosong satu Oke Kalau udah Kita bisa Klik save Kita klik save Oke maka nanti akan muncul Information Risk category change Reorganization required Ini kalian cantang hijau aja Kalau kalian gak muncul Information nya Yaudah gak apa-apa ya Ini cantang hijau aja Maka akan ada keterangan lagi Credit representative group change Reorganization needed Ini kita cantang hijau aja lagi Maka akan ada keterangan Central data credit Control area data seribu change Artinya adalah Kita sudah berhasil Melakukan setting Terkait dengan Limit credit customer kita Kalau udah Kita bisa slash n aja Oke Tax 2 selesai Kita akan lanjutkan ke Tax 3 Create a large order Kita coba lihat dulu ke modulnya Oke Di modul dikatakan Customer kita Yaitu CS Tomer sekian-sekian Itu memberikan Sales order Kepada Sales organization Di frankfurt Atau sales organization Seribu Itu dalam jumlah Yang cukup banyak Yaitu 75 pump Kodenya adalah Material P109 Dengan nomor Purchase ordernya Adalah 13 pagar-pagar Dan tanggalnya Itu adalah Tanggal kemarin Nah Pertama-tama Kita diminta Untuk membuat Sales order Terlebih dahulu Terkait dengan Pemesanan Customer tersebut Nanti baru kita lihat Bagaimana Peran dari Credit management Pada saat kita Membuat Sales order Oke Kita balik ke Aplikasinya Untuk membuat Sales order Kalian bisa Buka dari Menu logistik Lalu Sales and Distribution Lalu Sales Lalu Order Lalu Kita pilih Yang create Atau Kodenya adalah VA01 Kita bisa Double klik Oke Kita masuk Ke dalam Halaman Create sales order Initial screen Di bagian Order type-nya Silahkan Kalian masukkan TA Lalu Sales organization-nya Adalah 1000 Distribution channel-nya Adalah 10 Division-nya Adalah 00 Kalau Kalau Kita bisa Enter Oke Selanjutnya Kita masuk Ke dalam Halaman Create standard Order overview Di bagian Sold to Partinya Silahkan Kalian Masukkan Customer Kalian Masing-masing CS Nomor Kode Kelas Dan Nomor Urut Kalian Lalu Purchase order Numbernya Silahkan Kalian Masukkan 13 Kode Kelas Dan Nomor Urut Kalian 13 Kode Kelas Nomor Urut Lalu Untuk Purchase order Date-nya Silahkan Kalian Masukkan Tanggal Kemarin Jadi Tanggal Satu hari Sebelum Tanggal Kalian Mengerjakan Eksersize Ini Karena Saya Mengerjakannya Di tanggal 9 Maka Untuk PO Date-nya Saya Masukkan Tanggal 8 Oke Kalau Sudah Kita Pindah Ke bagian Tengah Di bagian Requested Delivery Date-nya Kalian Bisa Masukkan Tanggal Satu Minggu Setelah Tanggal PO Date-nya Karena PO Date- saya Tanggal 8 Satu Minggu Dari Tanggal 8 Adalah Tanggal 15 Kalian Silahkan Sesuaikan Satu Minggu Dari Tanggal PO Date-nya Masing-masing Kalau Sudah Kita Pindah Ke bagian Bawah Untuk Materialnya Silahkan Kalian Masukkan P 109 Lalu Order Quantitinya 75 Jadi Customer Tersebut Memesan Material P 109 Sebanyak 75 Unit Kalau Sudah Kita Enter Dulu Satu Kali Maka Nanti Akan Muncul Information Change In Invoice Date The Billing Date Is Redetermined Ini Kita Cantang Hijau Nah Maka Nanti Akan Muncul Information Dynamic Credit Check Has Been Exceed Artinya Adalah Pesanan Customer Ini Sudah Melebihi Batas Limit Kredit Jadi Pada Saat Kita Membuat Sales Order Dan Ternyata Pesanan Tersebut Sudah Melewati Batas Limit Kredit Maka Nanti SAP Akan Memberitahukan Ke Kita Bahwa Pesanan Tersebut Sudah Melewati Batas Limit Kredit Kredit Sehingga Udah Pasti Pesanannya Nggak Bisa Dilakukan Kita Harus Review Dulu Mau Kita Tolak Aja Pesanannya Atau Kita Terima Tapi Kalau Kita Terima Kita Harus Naikin Dulu Credit Limit Customer Tersebut Ini Kita Cantang Hijau Aja Nggak Apa Kita Bisa Save Kita Klik Save Kalau Ada Information Lagi Nggak Apa Dicentang Hijau Aja Maka Nanti Akan Ada Keterangan Di Kiri Bawah Standard Order Sekian Has Been Save Kita Bisa Catat Nomor Standard Order Kalau Udah Ini Kita Tutup Lalu Kita Bisa Slash N Oke Taks Tiga Selesai Kita Akan Lanjut Ke Taks Empat Display And Release A Block SD Dokumen Jadi Di Taks Empat Ini Kita Akan Mencoba Menampilkan List Dari South Order Yang Ke Blok Gara Gara Sudah Lewat Batas Limit Kredit Itu Ada Apa Selesai Yang Mana Selesai Lalu Kita Tentuin Mana Selesai Yang Mau Kita Release Jadi Yaudah Biar Pesan Kita Naikin Kredit Limit Supaya Customer Tersebut Bisa Memesan Jadi Kita Review Ada Apa Yang Keblok Selesai Lalu Mana Yang Mau Kita Release Oke Jadi Pertama Kita Coba Tampilkan Dulu List Dari Selesai Yang Terblokir Karena Sudah Melewati Batas Kredit Caranya Adalah Kita Bisa Buka Dari Menu Accounting Lalu Financial Accounting Lalu Accounts Receivable Lalu Credit Management Lalu Exception Lalu Kita Pilih Yang Block SD Dokumen Atau Kodenya VKM1 Kita Bisa Double Klik Oke Kita Masuk Kedalam Halaman Block SD Dokumen Di Bagian Credit Control Areanya Silahkan Kalian Masukkan 1000 Lalu Credit Representative Group Kalian Masukkan 001 Nah Sisanya Yang Credit Account Ini Kalian Hapus Jadi Selain 2 Ini Kalian Hapus Jadi Cuma 2 Ini Yang Kalian Masukkan Oke Kalau Udah Kalian Bisa Execute Kita Execute Oke Maka Disini Sudah Muncul List Dari Sales Order Yang Terblokir Karena Melewati Batas Credit Tampilan Kalian Mungkin Berbeda Sama Tampilan Saya List Bisa Berbeda Gak Apa Yang Penting Kalian Cari Ada Gak Sales Order Kalian Yang Baru Saja Kalian Buat Tadi Di Halaman Ini Nah Ini Saya Punya Ada Di Baris Ketiga Yang Paling Terakhir Juga Customer Saya Kalian Cari Nih Customer Kalian Masing Masing Kalau Udah Ketemu Kalian Bisa Centang Aja Untuk Sales Order Kalian Yang Terblokir Tadi Jangan Sampai Salah Ya Make sure Yang Kalian Centang Itu Adalah Sales Order Kalian Kalau Udah Kalian Bisa Klik Gambar Bendera Yang Ada Di Kiri Atas Atau Release Kita Klik Oke Maka Disini Barisnya Sudah Berubah Menjadi Warna Hijau Artinya Adalah Sales Order Ini Akan Kita Release Atau Akan Kita Lanjutkan Ketahapan Berikutnya Supaya Customer Tersebut Nantinya Bisa Melakukan Pemesanan Ke Perusahaan Kita Oke Jangan Lupa Kalau Udah Dirilis Kalian Harus Save Terlebih Dahulu Supaya Progressnya Tersimpan Kita Klik Save Oke Maka Nanti Akan Ada Keterangan Dokumen Sekian Sekian Has Been Release Kalau Udah Dirilis Kita Bisa Slash N Aja Oke Tax 4 Selesai Kita Akan Lanjut Ke Tax 5 Raise The Credit Limit Nah Di Tax 5 Ini Kita Akan Menaikan Credit Limit Untuk Customer Tersebut Supaya Customer Tersebut Bisa Melakukan Pemesanan Ke Perusahaan Kita Jadi Tadi Kan Awalnya Sales Ordernya Keblok Gara 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 Udah Lewat Dari Credit Limit Nah Mungkin Karena Perusahaan Kita Mikir Oke Customer Ini Kayaknya Pelanggan Setia Kita Nih Dia Pasti Bisa Biar Utangnya Yaudah Deh Kita Naikin Aja Credit Limit Maka Tadi Di Tax 4 Udah Kalian Release Sales Order Supaya Customer Tersebut Tetap Bisa Memesan Nah Sekarang Kita Akan Menaikan Credit Limit Supaya Pesan Anj Kita Lanjutkan Ketahapan Berikutnya Cara Untuk Menaikan Credit Limit Customer Adalah Kita Bisa Pilih Menu Accounting Lalu Financial Accounting Lalu Accounts Receivable Lalu Credit Management Lalu Master Data Lalu Kita Pilih Yang Change Atau Kodenya FD32 Kita Bisa Double Klik Oke Kita Masuk Kedalam Halaman Customer Credit Management Change Initial Screen Di bagian Customernya Silahkan Kalian Masukkan Customer Kalian Masing-masing Lalu Credit Control Areanya Adalah 1000 Nah Kalian Bisa Centang Yang Credit Control Area Data Status Yang Central Data Ini Uncentang Jadi Yang Dicentang Cuma Satu Yang Status Kalau Udah Kalian Bisa Enter Oke Kita Masuk Kedalam Halaman Customer Credit Management Change Status Di bagian Credit Limitnya Tadinya kan kita isi 200 ribu Nah sekarang kita ganti menjadi 500 ribu Oke jadi kita menaikkan Credit Limit di credit control area seribu Dari 200 ribu menjadi 500 ribu Kalau udah kita bisa save Oke maka muncul keterangan di kiri bagian bawah Control area data seribu change Nah artinya adalah kita sudah berhasil melakukan perubahan terhadap credit limit customer di credit control area seribu Kalau udah kita bisa slash n Oke Tax 5 selesai Berarti exercise 15 sudah selesai Selanjutnya kita akan mengerjakan exercise 16 Closing procedures in accounts receivable Sekarang kita akan coba melakukan procedure closing terkait dengan accounts receivable Jadi biasanya setiap akhir periode perusahaan akan melakukan procedure closing untuk akun-akun yang dimilikinya Termasuk salah satunya adalah accounts receivable Oke kita mulai aja dari tax yang pertama Complete value adjustments for receivable Kita lihat dulu ke modulnya Oke di modul dikatakan bahwa perusahaan kita mau membuat adjustment sebesar 5% dari semua receivable yang dimilikinya Yang sudah jatuh tempo lebih dari 30 hari Nah biasanya kan kalau kita punya piutang kita akan adjust nih Karena gak semua piutang yang kita miliki itu bisa kita tagih ke customer Bisa aja ada customer yang gak bayar Maka kita biasanya membuat penyisihan piutang tak tertagi Nah di SAP kita juga bisa membuat penyisihan piutang tak tertagi itu Kita lakukan biasanya di procedure closing yaitu value adjustment Oke mari kita coba membuat value adjustmentnya Kita balik ke aplikasinya Kita bisa buka dari menu accounting Lalu financial accounting Lalu accounts receivable Lalu master record Lalu kita pilih yang change Atau kodenya adalah FD02 Kita bisa double click Oke kita masuk ke dalam halaman customer change initial screen Di bagian customernya silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing Yang CS tomor kode kelas dan nomor urut Untuk company code nya adalah 1000 Kalau udah kita bisa centang hijau aja Oke disini kalian bisa pilih yang company code data Kalian pilih company code data Tapi kalau kalian sudah ada di halaman change customer company code data Kalian gak usah klik apa-apa lagi Oke Nah ini karena saya ada di general data Saya akan pindah ke company code data terlebih dahulu Kita klik Oke maka saya sudah ada di halaman change customer company code data Disini di tab account management Di bagian accounting information sebelah kanan Ada value adjustment Nah value adjustment ini silahkan kalian masukkan AB Oke saya masukkan AB Kalau udah kita bisa save Kita save Oke maka akan muncul keterangan Changes have been made Artinya adalah kita sudah berhasil melakukan perubahan terhadap master data customer tersebut Jadi tadi kita sudah melakukan setting Bahwa untuk customer tersebut Untuk piutang yang umurnya sudah lebih dari 30 hari Akan kita buatkan adjustment sebesar 5% untuk penyisihan piutang tak tertagihnya Oke kalau udah ini kita close aja Kita centang hijau Kalau ada express information Oke kita sudah kembali ke dalam halaman SAP isi access Oke task 1 selesai Kita akan lanjut ke task 2 Start a valuation run Nah di task 2 ini kita akan melakukan valuation run Dimana valuation run ini diperlukan Supaya value adjustment yang sudah kita setting tadi di task 1 itu dapat diterapkan Jadi tadi di task 1 kan kita baru edit master datanya Kita masukin value adjustmentnya adalah AB Nah tapi kan belum dijalankan untuk adjustmentnya Untuk menjalankan adjustmentnya kita harus melakukan valuation run terlebih dahulu Caranya adalah kita bisa buka menu accounting Lalu financial accounting Lalu account receivable Lalu periodic processing Lalu closing Lalu valuate Lalu kita pilih yang vector valuation Atau kodenya adalah F107 Kita double klik Oke kita masuk ke dalam halaman valuation run initial screen Di bagian run date nya silahkan kalian masukkan tanggal hari ini Atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini Saya akan masukkan tanggal 9 Tanggal saya mengerjakan exercise nya Lalu identification nya silahkan kalian masukkan business area kalian masing-masing Saya adalah B Kode kelasnya F Diikuti dengan nomor urut saya 00 Kalian silahkan masukkan B Kode kelasnya F atau D Lalu nomor urut kalian masing-masing Maka nanti statusnya adalah no parameters enter as yet Artinya adalah belum ada parameter yang kita masukkan Maka dari itu kita akan maintain parameternya terlebih dahulu Kita bisa klik maintain Oke kita masuk ke dalam halaman valuation parameters Di bagian key date nya kita bisa masukkan last day of the previous month Atau tanggal terakhir dari bulan sebelumnya Karena kita ada di bulan Mei Bulan sebelum Mei adalah bulan April Nah April itu tanggal terakhirnya adalah tanggal 30 April Maka kita semua bisa masukkan untuk key date nya adalah 30 bulan 4 tahun 2022 Oke semuanya sama ya Masukkan tanggalnya 30 bulan 4 tahun 2022 Lalu untuk valuation method nya kita bisa masukkan 3 Lalu currency type nya adalah 10 Lalu untuk posting nya ini kita centang Lalu untuk posting date nya kita bisa masukkan last day of the previous month lagi Yaitu tanggal 30 bulan 4 tahun 2022 Lalu untuk ref posting date nya kita bisa masukkan first day of the previous month Last current month atau tanggal pertama di bulan ini Maka kita bisa masukkan tanggal 1 Mei 2022 Semuanya sama ya Oke lalu untuk dokumen type nya yang di sebelah kiri ya dokumen type nya Bukan yang sebelah kanan yang sebelah kiri Kita bisa masukkan SB Oke SB adalah GL account posting Kita masukkan Oh ya satu lagi untuk valuation area nya Kalian bisa masukkan yang US atau USGEAP Kalau sudah kalian cek nih ya Semuanya sudah terisi dengan benar Kalau sudah kita bisa klik selection option yang ada di bagian atas Kita klik Oke kita masuk ke dalam halaman FI valuation program Di bagian company code nya kalian bisa masukkan 1000 Lalu untuk customer nya silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing Yang CS Tomer Kode kelas dan juga nomor orot kalian Kiri dan kanan kalian masukkan yang sama ya CS Tomer Kode kelas dan juga nomor orot kalian Di sebelah kirinya yang customer jangan lupa dicentang Lalu di bagian account race nya kalian juga masukkan customer kalian masing-masing Oke saya akan masukkan CS Tomer Kode kelas dan juga nomor orot di sebelah kiri dan kanannya Oke kalian make sure customer nya customer kalian ya Jangan sampai salah Oke kalau sudah kita bisa execute Oke maka kita kembali lagi ke halaman valuation parameter Nah disini kita bisa klik save Kita klik save Oke maka disini ada keterangan details have been saved Dan statusnya sudah berubah menjadi parameters enter Selanjutnya kita bisa klik this page yang ada di bagian atas Kita klik Lalu kita centang start immediately Kalau sudah kita bisa centang hijau Oke maka disini statusnya adalah Valuation run schedule dan valuation run ready to start Nah kalian bisa enter aja satu kali Sehingga valuation run nya menjadi finish Oke kalau sudah finish Selanjutnya kita bisa klik edit di bagian atas Lalu valuation run Lalu kita pilih yang value list Untuk melihat list dari piutang customer yang sudah lewat dari 30 hari Maka kita klik Nah ini langsung aja kita centang hijau Oke maka disini sudah muncul list dari piutang yang sudah lebih dari 30 hari Untuk customer kita masing-masing Kalau angka kalian berbeda dengan angka saya Yaudah gak apa-apa Kita back aja satu kali Lalu kita bisa pilih forward Kita centang lagi start immediately nya Lalu kita bisa centang hijau Oke maka nanti ada keterangan Transfer ready to start Kita enter supaya keterangannya berubah menjadi transfer finish Nah transfer disini maksudnya adalah Kita akan mentransfer valuation yang kita lakukan disini Kedalam financial accounting Jadi adjustment yang kita lakukan Kita transfer kita kirim ke bagian accounting Oke kalau sudah kita bisa slash n aja Oke kita kembali ke dalam halaman SAP EC access Selanjutnya kita akan cek untuk saldo allowance for the full account Apakah saldo afdanya itu sudah terupdate atau belum Caranya adalah kita bisa buka dari menu accounting Lalu financial accounting Lalu general ledger Lalu account Lalu kita pilih yang display balance Atau kodenya adalah FS10N Kita bisa double klik Oke kita masuk ke dalam halaman GL account balance display Di bagian account number nya silahkan kalian masukkan 142 100 142 100 Ini adalah GL account untuk allowance for the full account Lalu company code nya 1000 Fiscal year nya 2022 Kalau sudah kita bisa klik execute Oke maka akan muncul rincian dari saldo allowance for the full account Yang dimiliki oleh company code 1000 Nah angka kalian pasti berbeda sama angka saya Kenapa? Karena pada saat saya mengerjakan Kalian kan belum kerjain Nah pada saat kalian mengerjakan Ada tambahan lagi nih Value adjustment dari beberapa mahasiswa yang lainnya Sehingga angkanya pasti keupdate terus Jadi angka kalian pasti beda sama angka saya Jadi gak apa-apa ya Oke kalau sudah Ini kita bisa slash N aja Oke Taks 2 selesai Seharusnya kita masih ada satu taks lagi Yaitu taks 3 Tetapi karena ada permasalahan Maka kita stop di taks 2 ini aja Oleh karena itu Semua eksersis kita pada hari ini sudah selesai Terima kasih untuk kalian Yang sudah menyaksikan video ini sampai habis Mohon maaf apabila ada kesalahan Ataupun kekurangan Thank you Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!